Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan saya Kohar Orek Harian Dari Kohar Motor Channelnya Bengkir Seria Teman-temanku Sahabat-sahabatku Rekan-rekanku Subscriber-subscriberku Dimanapun berada Semoga Allah selalu Keberkahan Kebahagiaan Perlindungan Selalu mengabulkan hajat-hajat Teman-teman semua Intinya selalu diberikan kebahagiaan Pidini pidunia walahirat amin Amin ya Rabbah Alamin Saat ini sudah memasuki Hampir pertengahan Bulan Ramadan ya teman-teman Hampir pertengahan bulan Ramadan Di saat ini mungkin teman-teman Mekanik sahabat-sahabat mekanik Atau sahabat-sahabat Bengkel Seria Sudah mempersiapkan Kendaraan-kendaraannya Untuk persiapan mudik ya teman-teman Nah ini sama disini Di bengkel siapun Seperti itu Ini untuk yang sekarang-sekarang ini Masih yang berat-berat ya teman-teman ya Yang berat-berat Ini restorasi nih Ini pengen lain dari yang lain Mungkin mudiknya pengen pakai motor tua Tapi dirapikan Dengan Barang-barangnya yang Original-original ya teman-teman Memang agak susah nih nyari barangnya Tapi ada di sebuah toko Yang menyiapkan Semua barang tersebut Jadi paket langsung disana ini Barang-barangnya Jadi kita gak keder lagi nyari-nyarinya Kayak shop leker semua Ini menggunakan asli ya Ini barang-barang tua nih Barang-barang lama Ini kayak muka-mukanya Muka-muka tua Ini Apa namanya ini Sujuki kristal ya teman-teman Wah lagi di eranya ini Sangat Membumi gak Sujuki ini Sujuki kristal nih Iya Sujuki kristal ini Persiapan-persiapan mudik Motor-motornya Mesin-mesinnya ya Ini mesin kristal Ini mesin Honda Supra nih teman-teman Porter Ini reking Ya Mana Yang harus perbaiki Apalagi reking ya teman-teman Kalau baru beli Karena sekarang ini Harga reking lumayan melonjak tinggi Nah tetapi Apapun barangnya itu Dimasukin ke reking tersebut Bukan yang asli ya Jadi sehingga teman-teman Usahakan Kalau untuk jarak jauh Mau mudik Dicek kembali kondisi motornya Jangan sampai Dalam perjalanan Teman-teman Repot sendiri Dengan kendaraannya ya Hanya saran saja Dari saya teman-teman Perhatikan Bagian-bagian rem Ya teman-teman Kayak ini Baru ganti Seal master ya Seal master Baru ganti Tadi mempost Bagian remnya Kampas depan Belakang Perhatikan Remnya Jangan sampai Itu rem Agak blos gitu Di jalan Ini juga untuk Persiapan-persiapan Mudik ya Service di bagian CPT Apa yang Sudah Tidak layak Dipakai Teman-teman Untuk bagian-bagian Nolernya Dicek Untuk bagian Matic ya Apabila Nolernya sudah Kurang bagus Kampas Gandanya Terus yang paling utama Itu di bagian Seal-seal ya Teman-teman ya Di bagian Seal Seal Sini As-as puli Seal terkas Teman-teman Bagian sini ya Jangan sampai Seal-nya tersebut Ada rembes Ya teman-teman Jika lo Seal-nya itu Sudah mulai rembes Dihawatirkan Nanti di jalan Si penbel tersebut Licin Kena oli Ya teman-teman Perhatikan disini Ini Seal-as puli belakang Ini seal terkas depan Ini masih pada kering Perhatikan Apabila disini Debunya sudah mulai Ngumpul Di daerah sini Di saat dibongkar Ini bagian sepiti Berarti Seal tersebut Sudah mulai lemah Jangan sampai Di kondisi panas Nanti Di saat mudik Dalam perjalanan Sehingga Si penbel itu licin Terkena oli Ya Nah jadi Brabe Di jalan harus Nyari bengkel Kalau Andainya siang Gitu kan Masih mending Kalau pas teman-teman Di saat Mudiknya malam Bengkel Nggak ada yang buka Mungkin ada yang buka Hanya 1-2 Nanti terkena harga Yang agak lumayan Biasanya gitu ya Banyak orang-orang Mohon maaf Yang memanfaatkan Di saat Jalur mudik tersebut Ya teman-teman Ya Udah Seperti itu Kampas remnya Dicek Oli-olinya Radiator Semua ya teman-teman Busi Teman-teman cek Ini untuk tip-tip mudik Jangan lupa Dicek ya Radiatornya Dikuras ulang Ya teman-teman Radiatornya Dikuras Boleh Langsung Ini untuk Lebih aman aja ya Sebenarnya Belum begitu berkurang Tapi Kita kuras Lebih baik Wah teman-teman Ngacer Aduh Ternyata Ternyata gak jeralang ya Teman-teman Airnya ya Airnya cukup Masih Bening ya Bukan bening Masih hijau Bening Masih bersih Masih jat Berarti Pertandaan di motor ini Tidak terlalu capek Biasanya dia Kalau sudah Agak capek Lama Ini warnanya Agak-agak Sedikit hitam Dan karat Ya teman-teman Cukup bersih Keadaannya Insya Allah Lebih aman lagi Teman-teman Diganti pakai Radiator yang baru Intinya Jenisnya Pakainya Air Radiator Karena Air Radiator itu Dia itu Mempunyai Lapisan anti karat Ya kan Mempunyai Jenis Sekentalannya Yang Seperti apa Dia udah Paham lagi Untuk Radiator itu Jadi Kalau bisa Gunakanlah Air Radiator Khususnya Yang lebih Bagus Mendekati Originalnya Dia Oke Karena kita Sebagai seorang Mekanik itu Menurut saya Itu pekerjaan Paling mulia Kenapa Mulia Karena kita Membantu Teman-teman Kita Saudara-saudara Kita Memperbaiki Kendaraannya Tetapi Kita harus Jujur Harus Jujur Di dalam Memperbaiki Kendaraan Karena kita Ditugaskan Untuk Memperbaiki Kendaraan Tersebut Jangan Sampai Yang tidak Rusak Diganti Gitu ya Teman-teman Jadi Gantilah Yang Seperlunya Aja Yang Memang Itu Benar-benar Rusak Baru Teman-teman Ganti Kalau Memang Si pemilik Motor Tersebut Menginginkan Diganti Meskipun Itu Masih Layak Dan Tidak Masalah Cuman Takutnya Di saat Si pemilik Motornya Mohon Maaf Dengan Keuangannya Dengan Perhitungannya Yang Sangat Seperti Demikian Jangan Sampai Terkeluar Budget Terlalu Banyak Jadi Kita Pikirkan Kalau Memang Masih Layak Masih Layak Dipakai Tetapi Terkecuali Si pemilik Motor Tersebut Mempunyai Uang Lebih Dan Dia Menginginkan Motornya Itu Diperbarui Diperbarui Dengan Benar-benar Baik Ya Maka Barang Tersebut Boleh Dibarui Karena Pemintaan Dari Si pemilik Motor Nah Untuk Sahabat Sahabat Dengkel Sariah Dimanapun Kalian Berada Itu Saran-Saran Dari Saya Di saat Sekarang-Sekarang Ini Bagian Mudik Ya Teman-teman Pasti Prepare Persiapan Mudik Karena Sebelumnya Di tahun-tahun Sebelumnya Teman-teman Di tahun-tahun Sebelumnya Itu Mohon Maaf Apa Namanya Kita Mudik Itu Kucing-kucingan Ya Teman-teman Kayak Anak SD Main Kucing-kucingan Petak Umpet Jangan Sono Jangan Kemari Karena Tidak Diperbolehkan Mudik Alhamdulillah Keberkahan Allah Berikan Kebahagiaan Kalau Berikan Untuk Kita Semua Di tahun Ini InsyaAllah Sudah Diperbolehkan Berlalu Lalang Mudik Bersiraturahmi Kepada Saudara-saudara Kita Semua Kemungkinan Yang sudah Tiga Tahun Tidak Bertemu Karena Tidak Bisa Pulang Di saat Idul Fitri Yang Lalu InsyaAllah Sekarang Perjuangkan Untuk Bersiraturahmi Ke Orang Tua Kita Kesaudara-saudara Kita Yang di Kampung Sana Ya Teman-teman Takwir Kalau Afar Ya Nah Ada tip Lagi Untuk Teman-teman Memang Di saat Mau mudik Yang memiliki Uangnya Lebih Silahkan Ganti Sperpat-sperpatnya Ya kan Dengan Yang baru Dengan Yang original Sehingga Membuat Kendaraan Teman-teman Nyaman Dipakai Dan 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 Untuk Yang memiliki Uang Lebih Lagi Seandainya Lebih Baik Beli Motor Baru Ya Teman-teman Jadi Sudah Tidak Pusing Lagi Itu ya Teman-teman Mohon maaf Mungkin Mungkin Hanya Itu Saran-saran Dari Saya Untuk Tip-tip Mudik Untuk Jenis Metik Diperhatikan Di bagian Fan Bell Trotel Bodinya Terus Rotaknya Tekanan Bensinnya Ya teman-teman Semua Masih Normal Atau Tidak Teman-teman Semua Paham Tentang Masalah Itu Karet Fan Bell Masih layak Dipakai Atau Tidak Jangan Sampai Sudah Mulai Keras Teman-teman Kalau Sudah Mulai Keras Nanti Merepel Di jalan Merepek Pada Kelepas Fan Bell Tidak Lucu Juga Lagi Di saat Mudik Ya Seperti Itu Untuk Jenis-jenis Motor Motor Sleep Enzim Atau Bebek Atau Herak Itu Untuk Bebek Bebek Perhatikan Rantainya Bering-bering Roda Semuanya Masih layak Pakai Atau Tidak Gitu Ya Teman-teman Pampas Koplingnya Semuanya Oli-oli Sok 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 Karena Perjalanan Yang Mungkin Itu Jauh Yang Teman-teman Tempuh Itu Rata-rata Seperti Itu Jangan Lupa Mulailah Di setiap Perjalanan Teman-teman Mulai Dengan Yang Teman-teman Tuju Ucapkanlah Alhamdulillah Mungkin Hanya Itu Pesan Dari Saya Mohon Maaf Atas Segala Kekurangannya Atau Salah-salah Kata Dari Saya Kepada Teman-teman Semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh